Berapa, Mbak? 6.000 Oh, siap 6.000 Oh, Legends! Hari ini gue lagi ada di Gedung Graha Mitra, MAD TV Nah, hari ini gue bakal live untuk acara Tonight Show Mungkin nanti ketika video ini naik, kalian semua udah pada nonton gue main apa Tapi, hari ini, gue bakal kasih liat kalian sedikit street magic Nanti gue bakal ajarin kalian juga gimana caranya Plus, ada satu segmen baru nih Nah, jadi kemaren perusahaan Amerika ada yang hubungin gue Dan mereka kirimin gue satu alat sulap Nah, nanti kita bakal unboxing bareng-bareng Jadi kalian semua dapet first look-nya Tapi sebelumnya ayo kita street magic dulu 2 joker, 1 king Keliatan? Ya kan? King dimana? Tengah-tengah Kingnya warna apa? Biru Keliatan ya, jelas ya Nah, sekarang gini nih Nah, tangannya gini mas Buka ya Perhatian bener nih, king, hati, warna biru Gak mungkin salah Betul dong? King hati, warna biru Gue taruh king hati di tangan lo Kalo gue taruh king hati di tangan lo, lo taruh jarinya di atas kayak gini Taruh jarinya di atas kayak gini Biar gak ketimbangin Berarti di sini sisa apa? Joker Joker berapa lembar? 2 Joker 2 Di sini joker 2 lembar Berarti di sini kartu? King Hati Perhatian baik-baik Buka sekarang Buka sekarang Buka sekarang Buka sekarang Buka sekarang Sulap di daerah PRG Zaman itu Waktu gue masih kecil ini Ceritanya Jadi dia beli ini sekitar harga 50 ribu Dan dia bohongin gue berkali-kali Jadi dia tunjukin gue berkali-kali Berkali-kali gue gak tau caranya Anyway Ini alat sulap Gue bakal ajarin kalian gimana cara bikinnya Tapi kita harus bikin di situ Soalnya gue butuh meja Yuk ikut gue yuk Nah, jadi buat trik yang ini Ini caranya gampang banget Gue punya 2 Joker di sini Dua-duanya bag yang warnanya merah Dan gue siapin kartu biru di sini Kartu biru di sini Gue cari 2 yang kontras Satu asokap, satu king hati Ya Jadi ini bener-bener bedanya jauh banget Persiapannya itu sederhana banget Kalian butuh solatip satu Sama gunting satu Jadi, gue mau ngubahnya ke apa nih? Ke as kali ya Jadi, kalo gue mau ngubahnya ke as Berarti yang gue akan pake king Yang bakal gue rusak itu kartu kingnya Jadi gue ambil solatipnya dikit Ambil sekitar segini Dan gue tempel aja Nah, gue tempel separuh jalan seperti ini Ini sisi yang lengket nih Gue tempel di belakang And then Gue Belokin kartunya seperti ini Nah Kalo misalnya belum rapi Tinggal di Dia rapain aja solatipnya seperti ini Kita dapet produk akhirnya seperti ini Ini king hatinya bisa Kebuka Ke depan Dan ke belakang seperti ini Nah, setelah itu tuh Kita perlu gunting kartu king hatinya Kita gunting dengan sedemikian rupa Sampai Dia gak keliatan kartu king hatinya Jadi, kita ambil gunting aja Gue gunting kira-kira aja sih Kayak gini nih Gue gak punya teknik khusus lah buat gunting Yang penting dia gak keliatan Nah, kalo kayak gini kan masih keliatan nih Ya Ya, ini gue gunting lagi tuh Eksesnya tuh Kelebihannya gue gunting lagi Kurang lebih seperti ini Kalo kita udah punya produk akhir seperti ini nih Kita udah siap buat main Jadi gini, cara persiapan ini Gimmicknya sebelah sini Ya, arenya seperti ini ya Jangan sampai salah Ini dua kartu ini normal Gak ada apa-apanya Ini buat cover doang kartunya Nah, kita ambil kartunya Ya, ingat penonton harus dari depan ya Kartu kedua nih Kita masukinnya tepat di Tengah-tengah gimmick ini nih Nah, jangan sampai ini yang gak rata loh Ini kita masukin supaya dia rata Seperti ini And then yang terakhir Kita baru masukin ke Sini Oke Setelah ini selesai Kita tutupin bagian bawahnya Karena bagian bawahnya ini masih nge-flash Kita tutupin pake jempol And then kita mulai main ke orang Kita datengin orang Kita kasih lihat tiga kartu Dua joker Satu king di tengah-tengah Kita point out Kita tunjukin kalo king itu satu-satunya yang warna biru Oke, jadi dia udah gak mungkin bisa miss lagi Ambil kingnya keluar Begitu kita ambil kingnya keluar Posisinya seperti ini Jangan kasih lihat seperti ini Kita tutup dulu Baru kasih lihat tuh Disini gue punya dua joker Kalo disini ada dua joker Berarti disini Kartu king, betul? Udah gak mungkin salah Kita snap kartunya Dia berubah jadi kartu as Gue minta kalian coba Kalo ada yang gak ngerti Silahkan tanyain di kolom komentar Kalo kalian butuh kartunya Balik lagi gue bakal taro link Tokopedia-nya di bawah Harganya cuma 10 ribu Ingat semua keuntungan Hasil penjualan kartu-kartu ini Bakal gue sumbangin untuk Kucing-kucing jalanan Thank you very much Akhirnya kita masuk ke segmen baru Perkenalin nih temen baik gue Namanya Jordi Narpati Halo Say hi ke penonton Hi Kau kulit banget Anyway Kita punya segi yang baru Hari ini kemarin Gue cerita dulu ya ke Jordi Atau gue udah cerita dulu? Belum Belum Jadi kemarin Ada perusahaan Amerika Namanya Murphy's Magic Mereka minta gue untuk Promote barangnya mereka Untuk endorse barangnya mereka Menunjukin produknya mereka Jadi mereka kirimin gue produk terbaru Yang belum ada di pasaran So this is going to be the first look Jadi ini bener-bener bakal jadi Apa sih first look bahasanya Penampilan pertama Perdana Untuk kalian semua Jadi kalo kalian pengen tau nih Semua magician itu Rata-rata kalo gak bikin sendiri Alatnya ya Beli dari luar negeri Anyway Produknya udah ada disini Nah jadi barangnya ini adalah Fire Wallet Disini ada tulisannya tuh Demo Emang ini bukan barang yang dijual Emang ini barang yang bener-bener buat demo Oke gini First look dulu deh Buat lo Boxnya nilainya berapa? Kalo diperlihatkan kurang lebih sedap Gak gak maksudnya nilainya berapa? Kayak nilainya berapa bintang? Kayak gini sih kalo gue liat daya ini Paling tinggi lima Gue kasih lima sih Ini rapi sih Ini lima kayak gini Ini rapi sih Oke Dia lebih pengalaman di alat sulap Kalau gue Biasanya kita pengen kan Kalo namanya kita beli barang kayak gini Kita pengen rapi lah ya Bisa dipajang Bisa dipajang Buat gue dulu gue jualan juga Kalo gue pajang box yang keren juga Kayaknya Penonton lebih suka ya Emang penonton Pembeli salam pembeli gitu Eh ini keren ya Apa nih? Orang langsung jelas ngeliat ya Fire wallet ya Dompet api 100% handcrafted Dia juga Ada nawarin Alternate nya Jadi kalo misalnya lu Misalnya kayak Kayak gue nih Gue tipikal orang yang kayak gak begitu nyaman Gue gak tau lu tau ini atau gak Cuma kayak Gue tipikal orang yang gak terlalu nyaman Kalo harus pake produk-produk yang menggunakan Kulit hewan Oh Gue gak begitu suka pake gitu-gitu Mereka juga menyediakan Produk yang tidak terbuat dari kulit Dan mereka juga menyediakan produk yang dari kulitnya Siap? Kita buka Mau buka? Oke Ini berarti gue anggap drawer kali ya Kayak raci ya Push ya Oke Dan ini adalah penampakan pertamanya Aha Masih seal Masih seal Ya Oke Gue taruh sebelah sini dulu Tapi ini kalian harus inget ya Di kontraknya yang ditulis Gue gak boleh tunjukin rahasinya seperti apa Ya Jadi dapetnya seperti ini Dia dapet instruction nya Instruction nya seperti ini Ya ada kertas petunjuknya Ada website nya Nanti kamu harus masukin password ke website nya Kalau kamu pengen tau caranya Pengen belajar gimana caranya Gue bahkan belum tau ini gimana Gak perlu lah ya Menurutin nanti aja Iya Kalau bingung nanti gue baru liat ya Kayaknya ini diplastikin Terus ada kayak Kertas nya Maybe Ini cuma wrapping gitu Kayak parsing paper lah ya Kayak kita kalau mau beli sepatu Kan ada kertas nya tuh Ya kan Biar gak lecet kulitnya Let's get into it Kita buka Gue sebek Gue sebek aja kali ya Susah Serap sama me Kalau cewe sayang Kayak info ya pelan-pelan Oh gitu ya Kita showing Game make lu pegang dompetnya Menurut lu gimana dompetnya Oh ini kayaknya yang ini ya Variasi yang Bukan Leather asli kayaknya Jadi bukan leather asli ya Kalau gue pegang sih bukan Oh iya dia ditulis leather alternatif Thank you very much Jadi dia kasih tau kalau misalnya dia punya pilihan yang leather Ya Ini bukan leather asli So far sih ini bahannya tipikal sintetik Leather sih Oke Cukup Smooth I guess Maksudnya bahannya ya Tipikal dompet Umum lah ya Kau ngasih gue tinggal sama dompet apa? Sebenernya? Masih kak Dan looknya juga mirip Dan dia gak ada brand Ini yang gue suka nih Lu jangan taruh brand lu disini Kalau lu mau jualan Ya? Karena kayak Kita kan pengen sesuatu yang kayak Ordinari gitu loh Ya kan Jangan nanti tulisannya kayak Jordi Magic Shop Ya capek deh Atau ada brand-brand gak jelas lagi disini Ya brand-brand gak jelas kayak gini Karena ini bermain dengan api Gue harus ingetin sekali lagi Jangan mainin ini di Pembensin Jelas Ya Trendium ya 200 ribu Puff Lu bisa masuk TV Tidak sebabnya Ternyata You know what? Gue penasaran banget liat gimmicknya Let's see the gimmick together Oke? Gue belum tau caranya nih ya Gue pengen liat gimmicknya dulu Wow Wait wait Lu kalo liat kayak gini nih Lu gak keliatan gimmicknya Ya? Ya ini Ya kan? Because there is a secret compartment Ya kan? Because there is a secret compartment Let me study it first Oke keren juga ini ya Menurut lu gimana gimmicknya? Tanpa mereveal terlalu banyak ke penonton kita Biar penonton kita masih ada sedikit penasaran ya Giltnya sih bersih ya Buat gue sih Kayaknya Credit card slotnya Could be better Tapi kayaknya Kalo buat Firewallet sih Kayaknya gue gak bakal taro Barang-barang asli Oke 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 Good advice Karena kita bermain dengan api Ya obviously Kamu jangan taro yang Kayak kartu kredit beneran lah Atau Duit beneran lo Boleh sih Kalo cuma 10 ribu 20 ribu Mungkin ya Sekedar dekorasi Ya sekedar dekorasi Tapi kenapa harus meresikokan Cari aman Cari aman Ya karena TP kebakan kan ngurusnya capek SNK kebakan kan capek Menurut gue sih gimmicknya Kayaknya so far kayaknya bagus Tapi kita belum coba ya Kita belum coba Kita kayaknya harus setup dulu nih Iya nih Tunggu sebentar Gue cut dulu sekarang Gue mau setup dulu Oke gue udah siapin nih Gue udah siapin Ya kan bayangin Ya Lagi beli aqua Di Indomaret Kasih Indomaret cerita cakep nih Demon dikit dong Ya kan demon dikit Ya kan berapa? 6 ribu Oh siap 6 ribu Oh 6 ribu ya Wess 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 Kayaknya gak ada duit Wess 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 Tenang dulu mak Ya kan? Wess Berapa tadi 6 ribu Set set Ngutang mulai gak pak? Gimana menurut lo? So far sih kuat nanti bagus ya Clean juga Bagus ya di kamera Gue sih oke oke aja sih buat gue Gue jujur Maaf ya gue gak pernah megang bareng-bareng ginian Tapi Menurut gue Firewallet itu gini loh Misalnya kalo kalian ngerokok gitu ya Sampai ke ngerokok Buka dompet Ya kan? Ngerti ya sih maksud gue kayak Kayak It will get you attention Orang langsung Wess Itu apaan sih nyala-nyala Security langsung dari jawaban Jangan main api pak Gitu Yang ngeri mas Lu langsung bisa grab perhatian alam Lu kalo kerja di restoran Lu tau gak sih? Gue cerita dikit ya Kalo misalnya main surat di restoran kan Yang paling susah itu apa? Yang paling susah itu Pak Maaf pak Saya Kebetulan saya ke surat dari restoran ini Mau lihat surat gak sedikit? Orang kalo gak mau diganggu sama lu Sudah pergi Sorry gue lagi makan Hah? Lu kayak nawarin kartu kredit tau gak? Iya Ya kan? Tapi kalo misalnya lu lagi di meja sebelah kan Misalnya restorannya smoking restaurant Atau whatever kan Lu tinggal buka dompet Cess Kalian penonton dari jauh bisa ngeliat kan Panggil waiter Itu siapa? Oh itu magician pak Oh iya abis dia selesai nice work disitu Panggil ke meja saya ya See? Ngerti gak? Audience yang manggil lu Bukan lu yang ngamperin audience Ngerti gak? Lu mau coba? Gak sih Gue selalu maaf-maafi sih Tadi sih gue udah agak ngeri ya Kenapa? Kenapa? Ya tangan lu tadi super deket Cangga lu hampir kebakar lah Masa sih? Ini bagi gue maksudnya Cobain, cobain, cobain Gue sih jujur gak mau coba Lu tau gak sih? Fun fact ya Fun fact ya buat shooting ini nih Buat shooting ini nih Kita punya gayung Isi air Iya kan? Jadi kalo misalnya ada apa-apa Jujur sih gue bukan apa-apa Coba, coba Gue takut sama api lah Gue takut sama api Gue jujur kalo masih luap Gue gak pernah ada hubungan sama api Karena gue percaya dia bukan takut Gue percaya dia bukan takut Kompor lu bernyanyain dong Ya bener cerita lah Mungkin dia lebih precaution aja Karena gue nyalain kompor begini Udah udah kalo gak Dia nyalain Lu pegang ember Gak? Maaf pak Disini jangan main api ya Gak ada pasalnya nih Gak ada pasalnya nih Gak ada pasalnya nih Gak ada pasalnya nih Gak ada hobi lu Seneng gue kasih bocoran deh ya Dia punya sedikit Quote-unquote ya Teknologi Yang bisa membuat Si api ini Bisa stay lebih lama lah Jadi obviously kalian butuh Gue perlu ngomong gak sih? Apa? Bahan bakar gitu Ya ada banyak ekstra Buat bahan bakarnya Nanti kalian bisa beli sendiri lah Pas nanti ada instruksinya Juga pasti dikasih tau Anyway Ini kan gue gak begitu pake Nih ya kayak gini-gini ya Nanti gue taro link Tokopedia gue di bawah Kalo kalian mau Nanti kalian bisa beli Masih berasap Kalo gak Halu gue Pokoknya berasap Kalian tauit kan? Gua bilang kan? Kalian kalo mau Kalo kalian mau Kalian bisa beli link di bawah Nanti gue jual harganya agak murah Karena ini kan Maksudnya bukan Gue jual gak belilah Gini aneh Kalo kalian mau Nanti gue jual harganya sedikit lebih murah Karena ini produk Unboxing Karena ini produk Unboxing Bujur gua akhirnya Agak mengerti Kenapa orang-orang suka banget Pake dompet api Addicting Ya Lu kayak pengen selalu Cari alasan buat keluarin dompet Kayak It give you power man It give you power Tapi ini bagus Ini gue suka sih And obviously lu bisa pake ini Sebagai dompet beneran Lu dapet kayak Ini juga Kertas di dalamnya Kalo misalnya ada duit di dalam Pasti ada chance Kalo kita bicara kita bermain dengan api Tapi gue gak akan bilang There's no chance Tetap mereka tulis ini Untuk 18 tahun ke atas Pasti ada alasan Ya Jadi kalo kalian tanya Ini bahaya atau engga I'm gonna say Ya probably Tapi lu harus bener-bener hati-hati Karena inget Sekali lagi Lu bermain dengan api Yang keren lagi nih Dari produk ini nih Dia lepas dari pecanda-pecanda kita ya Lu tau gak sih Untuk menyalakan apinya Kalian butuh Pemantik Betul ya Pemantiknya itu bisa kita Replace Oh Gue gak pernah kasih Seperti apa Tapi lu bisa replace Jadi lu bisa ganti Lu bisa adjust Kalo udah gak enak Jadi irit banget Lu ngertinya sih Dulu kan Maaf ya Dulu itu dilans Gak enak lah Lu kalo rusak ya udah Selesai buang Buang Terus yang kedua itu Kalo lu perhatiin tadi Apinya Gede kan Nah Ada alasan kenapa si api ini gede Karena alatnya juga lumayan gede Dia gak seperti produk lainnya Yaitu ada Tempat buat naruh gimmicknya Dalam artinya disini Langsung ada self Gimana cara ngomongnya Tanpa mereveal ya Dia ada tempat untuk menaruh Tatakan lah ya Jadi ini akan selalu aman Senantiasa Aman Jadi kayak Lebih secure Jadi gak gampang copot-copot Dulu Maaf nih Maaf The gimmick Itu Dilem gitu doang men Ya kalo dulu Ada yang bener-bener Produksinya jelek banget Demi duit doang Demi duit Biasa buat makan Ya Dilem doang Ih najom deh bener-bener Gue pernah liat yang kayak gitu Oh ini satu fitur yang gue gak suka nih Karena ada Sesuatu di gimmicknya nih Kalo lu gak sengaja jatuhin Dompetnya ke lantai Sorry Kamera gak dapetnya ke lantai ya Lihat Gue nangkep asalnya tuh Gimmicknya gak keliatan Karena dia ada fitur locknya Lock Locking system Setelah lu liat semuanya Kira-kira lu kasih nilai berapa produk ini Dari skor berapa nih Satu sampai sepuluh Lima paling tinggi Oh enggak Sepuluh deh untuk ini Satu paling parah deh Untuk benda seperti ini Produksinya cukup bagus 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 Bendanya kalo lu tanya Mungkin kalo profesional Bakal pake gak Kalo gua pelatihin Gua bisa orang banyak pake ini Gua bakal kasih 8 Lu kasih nilai 8 Karena 8 bukan karena apa Karena gua gak pake Tapi kalo lu pake mungkin Mungkin kalo lu pake Gua bisa liat value-nya dimana Dan ini juga barangnya cukup secure Ini harusnya paling gak 9 Lu bayangin Indomaret 8 Lu kelewatan Kalo gua Gua sih 8 setengah lah Gua tambahin setengah Gua lumayan suka Gua lumayan suka Maksudnya gua gak pernah Makin beginian Jarang banget Dulu waktu gua punya magic shop Gua gak pernah Ngestok kan Gua gak pernah punya Gini-ginian Gua gak pernah pakai Gua tau pasti Kayak addicting banget ya Gua sih suka banget sih ini Gua bakal pake gak Nah, bigger question You know Gini Gua mungkin gak akan pake Untuk like professionally Tapi gua akan pake ini Buat iseng-iseng Gila lu lu Udah style gua waktu review Barang ini aja Gua dikit-dikit Kayak pakai buat bercanda gitu-gitu Lu tahu gak sih Iya, buat ngumpul-ngumpul And then mungkin gua kasih ke orang What whatever Cuman Gua pake di sebuah batasan Dimana gua have fun Dengan produk ini Tapi not professionally Masuk report wire gue, gue gak ketaruh dia di dalam rutin gue But for icebreaker, you know what Eh, gue bakal ketemu ke cewek nih, dia kayaknya gak begitu tau tentang sulap nih Ehm, ehm Ini ya kan Yoi, yoi, masih yoi dong Jadi itu aja review dari kita Semoga review kali ini bermanfaat Terima kasih banyak Jory Terima kasih banyak kameramen, istri gue sendiri Jangan lupa like, komen, subscribe Kalau kalian suka dengan konten ini, sampai jumpa di konten gue berikutnya Ingat satu hal Be kind to one another Nama gue Rinko Vice Ray, sampai jumpa di video gue berikutnya Bye-bye